Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Lomodev Semoga kalian sehat-sehat aja ya Mungkin ini jadi awal untuk mulai lagi ya Tutorial-tutorial di Konstruk 3 Tutorial-tutorial di channel Lomodev ya Jadi sudah lama, kangen ya ibaratnya kangen ya Aku nggak buat tutorial lagi Jadi mungkin kita akan memulainya dengan Konstruk 3 Jadi kita akan belajar yang basic-basic aja Kedepannya Insya Allah aku bakalan update terus tiap hari Semoga bisa update terus tiap hari gitu ya Oke, jadi di video pertama kita akan bahas bagaimana cara animasiin button ya Jadi kita akan membuat sedikit animasi saat nge-touch objek Ini juga sebetulnya sudah ada ya di Konstruk 2 Cuma kita akan bahas lagi di Konstruk 3 gitu ya Oke, jadi disini aku sudah buka Konstruk 3 aku ya Jadi kalian teman-teman lihat disini sudah ada button Disini button play sama ini judul ya Anggap aja judul gitu ya Anggap aja main menu gitu ya Disini masih pakai basic semua Konstruk 3-nya Nggak ada yang lain-lain lagi Jadi ini masih sederhana Masih belum tambahin bevier atau apapun Intinya kalian bisa langsung masukin aja objek kalian ya Objek kalian kesini Terus kita langsung bisa mulai Oke, jadi disini ada dua Disini ada layout ya Ini layoutnya Ini event sheetnya Jadi teman-teman lihat mungkin Ini kalau di bawah aman nggak ya kira-kira Oke, jadi karena kita akan pakai ruang yang kecil aja Kita nggak bakal dipisahin diri ya Biar kelihatan Jadi kita langsung aja disini Pertama, karena kita pengen sentuhin objek ya Jadi kita harus menambahkan plugin yang namanya Touch ya Jadi untuk sesuatu yang mau disentuh itu kita menggunakan Touch ya Ini khususnya untuk yang multi-platform Kayak misalnya kalian bikin game untuk Android sama game komputer Touch ini lumayan penting gitu ya Daripada kalian menggunakan plugin mouse to Kalau mouse itu cuma bisa digunakan di komputer atau di website aja Kalau pakai Touch itu bisa di semua platform Cuman ya ada perbedaannya juga gitu ya Tapi ya pada dasarnya untuk sentuhnya Kalau Touch bisa dipakai dua-duanya Kalau mouse nggak bisa di Android Udah gitu aja Oke lanjut Kita tambahkan Touch ya Yang ini ya Jangan lupa tadi klik kanan Insertnya objek Terus kalian ketik disini di search itu Touch ya Touch nanti klik tambahin langsung masuk disini dia Terus setelah itu Karena disini ada tombolnya sudah Kita tambahkan lagi Klik dulu ya Klik dulu Kita tambahkan BF here disini Kita tambahkan namanya itu Twin Kalau misalnya kalian pernah di konstruk 2 Itu namanya Light Twin ya Light Twin Tapi disini kita menggunakan namanya Twin Jadi Twin ini ibaratnya sudah update-nya dari Light Twin lagi gitu pak ya Lebih mudah digunakan gitu Kita langsung aja disini kita tambahkan add event ya Add event kita tulis disini Touch Disini ya Touch ya Kita Touch Terus kita pilih yang namanya Touched Object Jadi ada beberapa pilihan disini banyak banget ya Tapi yang pada dasarnya aku sering pakai adalah On Touched Object Jadi On Touched Object ini artinya Saat tangan ini menyentuh objeknya itu ya Saat menyentuhkan objek Tapi pada sekali aja Sekali aja gitu Jadi dibaca sekali Sedangkan kalau Touching ini Artinya dia sedang disentuh pak gitu Sedang disentuh gitu Jadi kita pakai yang Touched Object aja Terus nanti pilih yang disini namanya Button Play ya Button yang kalian mau Terus kita down kan Jadi tadi disini sudah ada Twin Pastikan sudah ada Twin Jadi di Button Play ini kalian bisa tambahkan add action langsung Di Touch nya Di sini masukku di Button Play nya Itu kalian klik Terus nanti disini ada namanya itu Twin Di sini ya Twin One Property Sama yang namanya Twin Two Property Sama Value ya Jadi yang kita bakal kita pakai itu adalah Twin Two Properties ya Two Properties ini kita next Bahwa disini banyak settingannya ya Oke jadi ini mungkin kita bakal skip dulu yang disininya Nanti aku settingnya lagi Pertama Setelah ini kan ini Ini pasti-pasti bisa nih Kalau misalnya kita klik ya Kita klik ya Anggap aja kita klik Terus kita apply Itu sudah bisa Nah jadi ya Berpindah posisi ya Karena masih default gitu ya Jadi karena kita pengen dia ada animasinya Animasi saat disini di klik Itu mungkin kita lebih tepatnya Kita tambahkan dulu Kondisi awal Mengetahui ukuran dari masing-masing Button ini Misalnya kita punya banyak Button nantinya Kita tahu dulu ini awalnya ukuran berapa gitu pak ya Jadi kita tambahkan disini instant variable Jadi instant variable ini adalah variable yang ada di dalam sebuah objek gitu ya Sebuah objeknya gitu Jadi bukan variable yang bisa diakses secara global Kayak score Kayak game over Itu lainnya itu pak ya Maksudnya Jadi ini cuma khusus untuk badannya sendiri gitu Jadi kayak misalnya di badan lu Lu pakai baju warna apa gitu Jadi warna apa itu yang dibaca gitu Nah gitu bedanya Oke Disini kita kasih nama ukurannya ukuran aja Ukuran ukuran X gitu ya Number ya Pilih number Terus ini lagi Ukuran Y Ukuran Y Oke Jadi ini dasarnya kayak gitu Terus pada saat start layout Jadi kita tambahkan add event ya Jadi kita system Terus kita pilih start layout Disini kalian tambahkan lagi add action Button play Nanti disini ada yang namanya set value untuk instant variable dia sendiri ya Instant variable dia sendiri Kita pilih yang ini ya Kita pilih yang ini Terus kalian masukin dengan self Self ini artinya dia sendiri Badannya dia sendiri gitu ya Dia badannya sendiri Terus ganti dengan lebarnya With Terus Kita tambahkan lagi Set lagi Set value nya Yang ini ganti dengan Y Ini ganti self.he Jadi ini kondisinya adalah Saat pertama kali layout ini dibuka Dia bakalan baca ukuran dia sendiri gitu ya Ukuran dia sendiri dan disimpan Kedalam badannya gitu ya Nah ini Jadi ini Jadi Ini untuk memastikan ukurannya gitu pak ya Intinya untuk menggunakan itu Terus kita lanjut ke tunya sini Kita tunya sini Kita klik lagi Disini kita ganti dengan namanya size ya Size scale juga boleh Cuman aku lebih prefer menggunakan size ya Menggunakan size Disini N of X nya Ini menggunakan self.he Tadi itu ya Yang tadi ukuran X Ukuran X Nah ini kita kasih tambahannya Tambahannya berapa pak Misalnya kalian mau tambah 50 Yang ini juga kita copy ya Kita copy Ini kita ganti dengan Y aja Terus ini timing nya Timing nya ya Timing nya Kalian suka pakai berapa detik Misalnya 0,2 atau 0,3 gitu ya Itu sudah Sudah kayak Lumayan makan waktu pak Untuk button Ini aku biasanya Yang paling senang itu Aku pakai outback ya Outback Jadi ini kalian opsional Kalian bisa pilih style yang manapun Terus ini juga kalian bisa pilih Dengan namanya ping pong ya Ping pong Kalian bisa pilih ping pong gitu ya Nanti kita coba down kan Oke Jadi Kita coba play ya Kita coba play Coba play Nah Gitu ya pak ya Nah Gini pak Nah Jadi Ini permasalahan juga Permasalahan Kalau misalnya kalian pakai looping tadi Pakai looping Atau pakai ping pong Jadi disini Biasanya Aku itu selalu menggunakan sistem Untuk Kembali ke posisi awal ya Tanpa Tanpa yang otomatis Jadi kita menggunakan sistem yang manual Jadi kita no kan Terus Nanti kita Kita wait Kita wait Selama 0,2 detik ya Kita kasih wait Disini sistem Sistem wait 0,2 Terus disini kita balikin lagi ke posisi awal Ini kita hapus Ini kita hapus Ini ganti dengan In back Ya In back Nah oke Jadi yang no nya apa yang ping pong jadi matiin Terus ini dibalikin semua ya Kita coba play Oke Oke Jadi walaupun kita klik Sebeda apapun Dia bakalan balik ke ukuran yang Awal tadi Gitu ya Begini pak ya Jadi mungkin untuk tambahan lagi Disini aku Aku coba ukuran yang lain ya Ukuran yang lain Biar teman-teman itu Bisa ngeliat Kalau ini sudah dynamic Jadi bisa enak Kalau misalnya kalian Punya banyak button Jadi kalian tidak pusing Harus mengatur Manual Ukurannya berapa Nanti balik ke ukuran berapa Dia nganti bang Kan biasanya kan Kalau untuk membesarkan Dan membesarkan itu Untuk perbandingan ukuran Jadi posisi awal Ke posisi akhir Nanti posisi akhir Balik lagi ke posisi awal Begitulah intinya Kita coba Langsungnya kayak gini ya Jadi dia Besar-besar itu Berbeda ya Berbeda Nah mungkin itu aja Yang bisa gue share kali ini Semoga bermanfaat Kalau misalnya kalian punya Pertanyaan seputar Construc 3 Atau Unity Ataupun yang lama Construc 2 ya Silahkan kalian tanya aja Di kolom komentar Kalau misalnya mudah Gue jawab ya Kalau susah gue Malus jawab gitu ya Sampai ketemu lagi Dadah bye bye Thank you Sub indo by broth3rmax